Hai Sobat Dairi Cup TV, hari ini kami akan menginformasikan peristiwa dairi selama sepekan. Bersama saya, Igo Octaven Simamora, inilah pedas edisi ke-79. Siang hari makan kelapa, ya enak, hilangkan dahaga. Kita di sini telah berjumpa untuk informasi yang istimewa. Informasi pertama, Kepolisian Resort Dairi memperoleh berbagai penghargaan, diantaranya Kompolnas Award tahun 2022, predikat tertinggi standar pelayanan publik, juara 2 Lomba Senam Lantas, sekepolisian daerah Sumatera Utara, dan beberapa penghargaan lainnya. Demikian disampaikan Kepala Kepolisian Resort atau Kapolres Dairi Wahyu Dirahman dalam sambutannya pada syukuran hari ulang tahun Bayangkara ke-77 di Aula Kapolres Dairi Sabtu 1 Juli 2023. Akhir tahun 2022, kita memperoleh Kompolnas Award. Awal tahun 2023, kita memperoleh predikat tertinggi standar pelayanan publik dari Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, dan juara 2 Lomba Senam Lantas yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hut Bayangkara ke-77, ujarnya. Disampaikan Wahyudi, prestasi yang diperoleh tersebut merupakan ajam untuk merefleksi kinerja jajaran kepolisian, khususnya di Polres Dairi, serta guna mempertahankan dan meningkatkan pelayanan di masa mendatang. Informasi selanjutnya, Bupati Dairi Edi Kelangate Brutu menghadiri Festival Silahir Sabungan Sabtu 1 Juli 2023. Dia mengatakan, festival ini adalah acara yang telah lama dinantikan masyarakat silalahi. Edi Brutu berujar, kegiatan ini akan diupayakan menjadi acara tahunan mengingat silalahi merupakan kawasan wisata. Kita kurang atraksi di tengah alam yang sangat indah. Acara seperti ini sangat perlu untuk menarik wisatawan, ucapnya. Oleh karena itu, kepada dinas terkait, Bupati Edi berpesan segera membina sanggertari yang tampil dalam acara ini, sehingga bisa menarik wisatawan ke Dairi melalui atraksi yang dipertunjukkan. Masih dalam segmen pedas, Bupati Dairi Edi Kelangate Brutu mengatakan, persekutuan perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara, terlebih lagi dalam pelayanan. Edi Brutu mengatakan, melalui parheheon perempuan HKI daerah 4, Dairi Karol Tanah Alas atau Dakota, kiranya dapat mengembangkan program Martiria, Koinonia, dan Diakonia dalam lingkungan jemaah. Sehingga perempuan dapat menjadi sosok yang menghasilkan ide, serta karya baru dalam setiap pelayanan, menyediakan wadah tempat menjalin tali persaudaraan antar perempuan. Ujarnya Minggu 2 Juli 2023. Edi Brutu juga mengajak para perempuan Kristen menjadi pejuang yang gigi, demi keluarga, insan yang sabar dengan penuh kelembutan, dan dimampukan untuk dapat berkreasi dengan kemajuan zaman saat ini. Informasi berikutnya, Pemerintah Kabupaten Dairi, dalam hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA, menerima kunjungan Tim Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama atau PPKK, Visipol Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, dalam rangka riset penyusunan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD, Kabupaten Dairi tahun 2005-2025, di Ruang Rapat Bupati, Senin 3 Juli 2023. Tim ini dipimpin langsung Wakil Direktur PPKK Visipol UGM, Dr. Ari Ruhianto. Pertemuan ini dibuka staf ahli Bupati, Dr. Nita Wati Sitohang, Kepala BAPEDA Arianto Tinambunan, serta dihadiri pimpinan dan perwakilan OPD. Mengawali pertemuan, Dr. Nita mengatakan, hasil dari evaluasi RPJPD Kabupaten Dairi tahun 2005-2025 ini, akan digunakan sebagai salah satu bahan untuk penyusunan Rencana Awal RPJPD Kabupaten Dairi tahun 2025-2045. Informasi terakhir, Kabupaten Dairi terpilih menjadi Pengembangan Hortikultura Pertanian Lahan Kering atau Horticulture Development Dryland Area Project atau HDDAP. Hal demikian disampaikan Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, atau STO Kementerian Pertanian, Andi Muhammad Idil Fitri dalam pertemuan dengan Bupati Dairi Edi Kelangate Berutu di Pendopo Bupati Dairi Sidi Kalang, Rabu 5 Juli 2023. Pertemuan kami dengan Bupati Dairi untuk menindaklanjuti pelaksanaan program HDDAP. Terdapat 6 kecamatan dan 12 desa yang akan dilaksanakan program HDDAP di 5 tahun mendatang, ujarnya. Disampaikan Andi, terdapat 4 komoditas yang akan dikembangkan dalam program HDDAP, yaitu bawang merah, cabai, sayuran daun, dan wortel. Tadi disampaikan Bupati Dairi, bahwa sektor pertanian menimbang sebesar 50% untuk Dairi. Melalui program ini, semoga dapat meningkatkan produksi dan kontribusi pertanian terhadap pembangunan di Dairi, katanya. Demikian rangkuman informasi Pemkap Dairi selama sepekan. Sampai jumpa di pedas edisi berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Dairi Cup TV. Jua-jua, horas, mejua-jua! Jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube.